500 sapi jenis limosin, sapi perah, sapi PO, simental, memeriahkan kontes dan ekspo sapi yang digelar APPSI di Kemayoran Jakarta. Selain perlombaan, acara ini juga bertujuan untuk mempromosikan sapi hasil peternak lokal menjelang Hari Raya Idul Adha. Total ada 9 kelas yang dapat diikuti oleh seluruh peserta dalam kontes dan ekspo sapi APPSI, Piala Pimpinan MPR ini. Maizar Ismail, Ketua Harian APPSI mengatakan, kontes sapi ini diadakan untuk membangkitkan gairah peternak yang akan meningkatkan harga sapi berkualitas di Indonesia. Oke, untuk kontes kali ini kita adakan 9 kelas. dimulai dari kelas pedet, kelas P0, kelas P1, kelas P2, kelas P3, kelas PO Crossing, kelas PO Murni, kelas Ekstrim, dan kelas Mega Bintang. Indonesia, jangan lupa data-data sapi yang berkualitas sapi. Yang hadir di Kemayoran ini 500 sapi. Uniknya ada seorang peternak sapi asal Boyolali yang juga seorang abdi negara. Menjadi ASN tidak menghalangi cita-citanya menjadi seorang peternak sapi berprestasi. Sya Allah, karena jiwa kami dari kecil suka beternak, terutama sapi, ya di selah-selah kegitan rutinitas kami sebagai abdi negara, masih tetap kita pelihara sapi, karena memang dari kecil saya suka khususnya beternak. Kontes sapi ini sudah beberapa kali diadakan oleh APPSI, antara lain di Kerawang, Jawa Timur, Jawa Tengah, sudah ini kalau tidak salah sudah kontes yang ke-6 dilakukan. APPSI juga berharap dengan adanya acara ini dapat menaikkan gairah peternak sapi, hingga menjadikan Indonesia suasem pada daging. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Ainyus melaporkan.